Tentu saja, itu tidak menjadi masalah. Orang tua itu setuju tanpa ragu sedikitpun. Sebagai anggota inti klan Feng, dia sangat memahami pentingnya seseorang dengan garis keturunan penguasa bagi klan Feng. Terima kasih, tiga tetua. Feng Hang sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan lelaki tua di depannya. Untungnya, lelaki tua itu tidak pernah berprasangka buruk terhadap cabangnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika enam tetua tertinggi menolak untuk bertemu dengannya. Pergi dan segera bawa dia kembali. Orang tua itu mendesak dengan cemas. Ya, Feng Hang mendengus mengakui dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Orang tua itu menghentikannya lagi. Kakimu terlalu lambat, ayo pergi bersama. Setelah mengatakan itu, sebelum Feng Hang bisa bereaksi, aura tirani menyelimuti dirinya dan keduanya langsung menghilang. Dia tidak sabar untuk melihat Soverein Weapon milik keluarga. Eh, di mana hantu tua? Waktunya makan. Kenapa dia menghilang? Mendengar suara aneh itu, seorang wanita tua berambut putih keluar dari gubuk kecil itu. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan lelaki tuanya. Lalu dia bertanya pada gadis muda nini. Kakek buyut dan kakek Feng Hang keluar. Mendengar suara wanita tua itu, gadis muda itu kembali sadar dan menjawab dengan jujur. Feng Hang. Wanita tua itu tertegun dan bertanya lagi. Mengapa mereka pergi bersama? Dia tidak mengerti. Apa yang mereka katakan? Wanita tua itu bertanya lagi pada gadis muda itu. Saya pikir mereka mengatakan pedang pembunuh dewa, Feng Hao, Feng Ni, sesuatu seperti itu. Gadis muda itu memiringkan kepalanya dan berkata sesekali. Pedang pembunuh dewa, senjata berdaulat, leluhur Feng Ni. Tubuh wanita tua yang terhuyung-huyung itu bergetar hebat. Cahaya menyilaukan muncul di matanya dan dia tampak bersemangat. Ya, itulah yang mereka katakan. Mata gadis muda itu berbinar dan dia mengangguk setuju. Lalu, apakah mereka pergi menemui leluhur Feng Ni? Wanita tua itu sangat bersemangat dan bertanya dengan suara gemetar. Tidak, mereka pergi menemui seorang pria bernama Feng Hao. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Feng Hao. Wanita tua itu tercengang, dan sedikit kebingungan melintas di matanya. Nama ini terlalu asing. Kakek Feng Heng berkata bahwa Feng Hao adalah keturunan Feng Ni. Petik 2. Melihat dia kebingungan, wanita muda itu menjelaskan. Keturunan Feng Ni. Wanita tua itu terkejut sesaat. Dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Seketika, wajah lamanya dipenuhi kegembiraan. Senjata raja, kami akhirnya menemukan senjata raja. Klan Feng terselamatkan. Kegembiraan wanita tua itu membuat gadis muda di sampingnya semakin curiga. Dia bergumam, apakah pria bernama Feng Hao itu sekuat itu? Kedua lelaki tua itu selalu tenang dan tenang. Ini adalah pertama kalinya wanita muda itu melihat mereka kehilangan ketenangan. Oleh karena itu, ia langsung penasaran dengan pemuda yang mampu membuat kakek buyut dan neneknya kehilangan ketenangan. Tanpa disadari, dia juga menantikan untuk bertemu dengan pria spesial ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepanjang jalan, bayangannya terus bergoyang. Dalam beberapa kilatan, dia tiba di samping susunan teleportasi. Tiga orang tua. Para penjaga yang berdiri di samping susunan teleportasi melihat lelaki tua itu dan berlutut dengan satu kaki. Adapun Feng Heng, mereka sepenuhnya mengabaikannya. Baiklah-baiklah. Orang tua itu dengan santai melambaikan tangannya. Setelah Feng Heng mengeluarkan kapal besar itu, mereka berdua memasukinya dan langsung menghilang ke dalam ruang cahaya mengalir yang gelap gulita. Hilangnya ketenangan lelaki tua itu mengejutkan para penjaga. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, lelaki tua itu sudah menghilang di depan mereka. Apa yang terjadi dengan ketiga tetua itu? Salah satu penjaga bertanya dengan lemah, sementara yang lain menggelengkan kepala. Namun, berdasarkan pengalaman mereka, sesuatu yang besar pasti telah terjadi yang membuat ketiga tetua kehilangan ketenangan mereka. Namun, mereka tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Di ruang cahaya mengalir, lelaki tua itu secara pribadi mengemudikan kapalnya. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari Feng Heng. Kapal kecil di ruang cahaya mengalir yang gelap gulita itu seperti seberkas cahaya, menghilang dalam sekejap mata. Katakan padaku, orang macam apa Feng Hau itu? Orang tua itu menenangkan kegembiraannya dan kembali normal. Dia berbalik dan bertanya pada Feng Heng. Seseorang yang berasal dari kerajaan kecil pasti memiliki tingkat budidaya yang rendah. Namun, karena dia memiliki pembuluh darah kaisar, lelaki tua itu mau tidak mau menaruh harapan yang tinggi padanya. Tiga tetua, apakah kamu ingat bunga ki dan daun ki yang kuberikan padamu terakhir kali? Feng Heng menarik napas dalam-dalam dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya pada lelaki tua itu. Aku ingat. Orang tua itu mengangguk. Benda suci itu telah membuatnya bahagia cukup lama. Suara mendesing. Dengan membalikan tangannya, Feng Heng mengeluarkan sebuah kotak giyok besar. Di bawah ekspresi bingung lelaki tua itu, dia menyerahkannya padanya. Setelah itu, dia menggunakan tangannya yang agak gemetar untuk membukanya perlahan. Segera, aroma yang menyegarkan hati terpancar dari kotak giyok. Buah yang tampak seperti buah persik muncul di depan mata lelaki tua itu. Buah ki. Mata lelaki tua itu melebar dan dia berseru. Itu benar. Feng Heng mengangguk dengan keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara gemetar, benda suci ini semuanya dipetik oleh Feng Hao di zona terlarang. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan menjadi sangat bersemangat dan tidak bisa tenang. Apa? Orang tua itu menatapnya dengan kaget dan bertanya, dia memasuki zona terlarang. Ya. Di bawah ekspresi terkejut lelaki tua itu, Feng Heng menganggukkan kepalanya dengan pasti. Untuk meningkatkan persuasinya, dia mengeluarkan selusin kotak giyok dan membukanya satu per satu. Benda-benda suci di dalamnya semuanya dipajang di depan mata lelaki tua itu, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu membeku. Dia bersumpah meskipun dia telah hidup lebih dari seribu tahun, jumlah benda suci yang dia lihat seumur hidupnya pasti tidak sebanyak yang dia lihat dalam satu menit. Tidak perlu dijelaskan lagi, benda suci di dalam kotak giyok sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Pemuda bernama Feng Heng tidak memasuki zona terlarang. Dia telah mengobrak abrik zona terlarang. Sudut mulut kedua tetua bergerak-gerak ketika memikirkan hal ini. Di dunia ini, selain kaisar bela diri, siapa yang berani memasuki zona terlarang? Namun, pemuda ini bahkan lebih kejam dari kaisar bela diri. Dia langsung mengobrak abrik zona terlarang. Semua ini sulit diterima, tapi itulah kenyataannya. Setelah itu, Feng Heng menceritakan penjelasan Feng Hao secara detail. Dia masuk begitu saja. Rahang lelaki tua itu ternganga dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi ketika dia melihat Feng Heng hampir sama dengannya, dia tidak bertanya lebih jauh. Seorang pemuda misterius yang bisa memasuki zona terlarang. Lelaki tua itu mau tidak mau dipenuhi dengan antisipasi terhadap pemuda ini. Dengan demikian, kecepatan kapal meningkat beberapa kali lipat. Feng Heng membuka mulutnya tetapi tidak melanjutkan. Karena ini sebenarnya sudah cukup. 692. Astaga, astaga. Dua meteor melesat melintasi langit, membawa serta suara terobosan udara yang memekakkan telinga. Lautan pepohonan di bawahnya terdorong ke depan, membentuk pemandangan ombak yang begelombang. Setelah setengah bulan melakukan perjalanan terburu-buru, Feng Hao dan Samsara kembali ke Nefrite. Mereka hanya berjarak beberapa hari dari kota kuno, dan hati Feng Hao dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Sepanjang perjalanan, Feng Hao juga menanyakan banyak hal kepada Samsara tentang kota kekaisaran. Dia juga belajar tentang empat keluarga besar di kota kekaisaran. Keluarga Li berada di peringkat pertama, diikuti oleh keluarga Sun, keluarga Wang di peringkat ketiga, dan keluarga Feng di peringkat terakhir. Di antara mereka, keluarga Li dan keluarga Feng adalah keturunan Kaisar Agung dan memiliki senjata kedaulatan tertinggi. Namun, keluarga Feng telah kehilangan senjatanya dan tidak pernah pulih sejak saat itu. Keluarga Matahari dan Wang juga merupakan klan kuno dengan sejarah panjang. Fondasi mereka sangat menakutkan, dan mereka tentu saja memiliki kartu as mereka sendiri untuk bersaing memperebutkan kota kekaisaran. Kedua klan juga memiliki senjata berdaulat, tetapi mereka tidak ditempa oleh Kaisar Agung. Sebaliknya, kedua klan telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata kedaulatan dan menggunakan kekuatan dan darah pendahulu mereka untuk memolesnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mengembangkan aura penguasa tertinggi. Oleh karena itu, mereka bisa disebut sebagai senjata kedaulatan. Namun, senjata tersebut hanya dapat dianggap sebagai senjata kedaulatan palsu, dan kekuatannya masih sedikit kalah dengan senjata kedaulatan asli. Tentu saja, dengan aura penguasa tertinggi, kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Bahkan para sein yang menggunakan senjata suci bawaan bisa dengan mudah dibunuh. Itulah sebabnya keempat klan bisa duduk kokoh di kota Kekaisaran, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saudara Samsara, tahukah Anda asal-muasal Radiance Alliance? Feng Hao memiringkan kepalanya dan bertanya pada Samsara. Dia sama sekali tidak menyukai Radiance Alliance. Faktanya, dia membencinya. Ia ambisius, namun mengaku sebagai orang yang baik. Itu benar-benar munafik. Aku tidak tahu. Samsara menggelengkan kepalanya. Radiance Alliance adalah vaksi yang sedang naik daun, jadi itu tidak cukup untuk menarik perhatian vaksi luar biasa seperti organisasi pembunuh dewa. Oleh karena itu, hanya ada sedikit atau tidak ada informasi tentang Radiance Alliance. Kamu tidak tahu. Feng Hao sedikit mengernyit, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Radiance Alliance sangat ambisius, yang juga berarti kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Kali ini, karena mereka berani mengumumkan bahwa mereka akan memasuki kota kekaisaran, mereka pasti memiliki kepercayaan diri untuk melawan klan di kota kekaisaran. Bagaimana dengan organisasi pembunuh neraka? Jantung Feng Hao berdebar kencang dan dia bertanya lagi. Aku tidak tahu. Samsara menggelengkan kepalanya lagi. Sama sekali tidak ada jejak organisasi pembunuh ini. Terlebih lagi, setiap kali mereka mengirim pembunuh, mereka hanya akan pergi dan tidak pernah kembali. Bahkan jika mereka ditangkap hidup-hidup, mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi sedikitpun dari mereka. Hal ini menyebabkan semua kekuatan yang ingin menyelidiki mereka merasa tidak berdaya. Mereka seperti telur mulus yang mustahil untuk dimulai. Harapannya hancur sekali lagi, dan kerutan Feng Hao semakin dalam. Dia samar-samar curiga bahwa organisasi pembunuh neraka dan aliansi Radian terhubung dalam banyak hal. Namun, jika Samsara, yang bisa menjelaskan banyak hal kepada Yan King, tidak mengetahuinya, dia tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Neraka tidak perlu ditakutkan. Samsara berkata dengan tenang. Meskipun organisasi pembunuh neraka menduduki peringkat kedua, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena keanehan dan kemisteriusan mereka, serta metode kejam mereka. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh organisasi pembunuh lainnya, menyinggung hampir semua kekuatan. Keberanian seperti itu memang jarang terjadi. Jika mereka ketahuan, mereka pasti akan mendapat bencana. Ini merupakan keuntungan dan kerugian. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba seperti itu pasti tidak akan bertahan lama, karena jika itu terjadi, mereka pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Itu benar. Feng Hao mengangguk. Metode organisasi pembunuh neraka tampak menakutkan, tapi bukan itu masalahnya. Karena pembunuh mereka paling banyak berada di puncak alam Raja Beladiri, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi pembangkit tenaga listrik super itu. Dibandingkan dengan Dewa Pembantaian Nomor Satu, mereka bukanlah apa-apa. Feng Hao melirik Samsara sambil berpikir, tapi tidak bertanya lagi. Empat hari kemudian, sebuah kota besar muncul di hadapan mereka berdua. Mereka berhenti di depan kota kuno Nefrite dan mendarat di tanah. Fiuh! Melihat kota kuno di depannya, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam, matanya berkedip karena antisipasi dan harapan. Dia berkata kepada Samsara di sampingnya, Ayo pergi! Dia tahu bahwa dia akan mengantarkan masa depan yang baru, identitas yang benar-benar baru. Setelah memasuki kota, keduanya langsung menuju rumah lelang Tianwu. Saat mereka melewati alun-alun teleportasi, Feng Hao melirik ke platform tinggi dan melihat sosok yang dikenalnya. Itu dia! Mata Feng Hao berbinar. Dia segera melangkah menuju platform tinggi dan berdiri di depan seorang lelaki tua. Itu kamu! Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat Feng Hao. Matanya bergetar, dan ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Menurutnya, pemuda ini seharusnya mati dalam badai cahaya yang mengalir, tapi sekarang, dia berdiri di depannya, hidup dan sehat. Hatinya pasti terguncang. Ini aku! Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Dia menatap lurus ke arah lelaki tua itu dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, saya ingin menanyakan sesuatu. Siapa yang menyerang saya? Aku tidak tahu. Wajah lelaki tua itu berubah dingin ketika dia berkata, jika kamu tidak perlu berteleportasi, pergilah. Masih banyak orang yang menunggu di belakang. Meninggalkan. Feng Hao menyipitkan matanya. Samar-samar dia bisa menebak bahwa lelaki tua itu takut dengan identitas orang tersebut dan tidak berani berbicara. Apakah kamu mengenali ini? Mengulurkan tangan, Feng Hao melepas liontin giok bulan perak yang tergantung di lehernya dan memegangnya di tangannya. Saya tidak. Orang tua itu jelas sedikit tidak sabar. Namun, ketika dia melihat liontin giok bulan perak, ekspresi wajahnya langsung menegang. Dia memandang Feng Hao dengan ekspresi kaget. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali liontin giok ini? Itu berarti dia adalah murid inti keluarga Feng. Dengan kata lain, pemuda dihadapannya ini adalah seseorang yang memiliki peluang untuk menjadi orang suci. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Feng Hao menyimpan liontin giok bulan perak dan bertanya lagi. Ini. Orang tua itu sadar, dan ekspresinya penuh keraguan. Akhirnya, dia mengeluarkan selembar kertas dari cincinnya, menuliskan sebuah kata, dan melemparkannya ke Feng Hao. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kapal besar dan langsung berlayar ke flowing light space. Matahari. Melihat kata-kata besar di kertas, wajah Feng Hao menjadi dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia sepertinya memahami banyak hal, seperti mengapas Tewartsun sebelumnya menghentikannya memasuki rumah lelang Tianwu. Ternyata alasan permusuhannya yang tidak dapat dijelaskan adalah karena hal ini. Jadi, kamu mengincar relik suci itu. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman dingin. Dia berjalan menuju rumah lelang Tianwu. 693 Ketika mereka tiba di rumah lelang Tianwu, Feng Hao segera mengeluarkan liontin giok yang diberikan Feng Heng kepadanya. Kemudian, dia dan Samsara memasuki rumah lelang tanpa hamba, tempatan apapun. Tanpa henti, keduanya langsung menuju halaman Feng Heng. Saat mereka sampai di pintu masuk, pintu halaman terbuka. Wang Kang keluar dari dalam. Ketika dia melihat Feng Hao, sedikit kejutan melintas di matanya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan, menarik Feng Hao dan berlari masuk. Di aula, seorang lelaki tua yang hampir berusia 70 tahun sedang berjalan-jalan sementara Feng Heng dengan hormat berdiri di sampingnya. Matanya sesekali melirik keluar. Tetua ketiga, silakan duduk. Saya sudah mengirim seseorang. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan pulang. Dia akan kembali dalam dua atau tiga hari. Penghiburan Feng Heng tidak berhasil. Sebaliknya, hal itu membuat lelaki tua itu semakin cemas. Tidak, aku harus pergi ke Silan secara pribadi. Bukan ide yang baik menunggu seperti ini. Orang tua itu berhenti berjalan seolah dia telah mengambil keputusan. Tetua ketiga, dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kita merindukannya. Kamu selalu mengatakan itu, tapi apa yang terjadi? Saya sudah menunggu di sini selama hampir sebulan dan saya bahkan belum melihat bayangan. Feng Heng masih ingin menjelaskan, tapi dia langsung disela oleh lelaki tua itu. Dia menatap tajam ke arah Feng Heng dan berjalan menuju pintu. Namun, dia menemukan bahwa Wang Kang, yang baru saja keluar, sedang menarik seorang pemuda yang lembut dan tampan ke dalam. Seketika, dia menghentikan langkahnya dan matanya langsung tertuju pada pemuda yang lembut dan tampan itu. Kamu akhirnya kembali. Feng Heng keluar dari samping. Ketika dia melihat Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Orang ini keterlaluan. Dia bilang dua bulan dan dia benar-benar kembali setelah dua bulan. Dalam satu bulan ini, dia telah mendengar begitu banyak hingga telinganya kapalan. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia ditegur oleh leluhur tua ini setiap hari. Eh, Feng Heng sedikit bingung. Bukankah mereka bilang dua bulan? Dengan sangat cepat, perhatiannya terfokus pada ketiga lelaki tua itu. Dia bisa merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi dari ketiga lelaki tua itu. Fluktuasi itu membuatnya merasa seperti tercekik. Feng Hao, ini adalah tetua ketiga keluarga Feng. Feng Heng memperkenalkan sambil tersenyum. Feng Hao menyapa ketiga tetua. Wajah Feng Hao berubah serius, dan dia membungkuk 90 derajat dengan hormat. Dia mengerti betul bahwa di klan Feng saat ini, hanya lelaki tua ini yang mendukung cabangnya sendiri. Jika bukan karena dia, mungkin cabang ini tidak akan ada lagi. Bagus. Orang tua itu menganggup berulang kali dengan wajah penuh senyuman. Dia berkata dengan Riang, kita semua adalah keluarga, jadi anggaplah seperti rumah sendiri. Kata-katanya membuat hati Feng Hao memanas. Benar sekali, kita satu keluarga, darah yang sama mengalir di pembuluh darah kita, tidak ada perbedaan di antara kita. Sekelompok orang kembali memasuki aula. Kedua lelaki tua itu duduk di kursi yang tinggi. Feng Hao dan Samsara duduk di sebelah kiri, sedangkan Wang Kang duduk di sebelah kanan. Selama ini, pandangan lelaki tua itu tertuju pada Feng Hao. Yang membingungkan orang tua itu adalah Feng Hao tampak sangat biasa di permukaan. Rana budidayanya hanya berada di alam kehormatan bela diri tingkat kedua, dan Yuan bela diri satu di tubuhnya juga non-elemen. Bagaimana dia bisa melawan tubuh matahari yang saleh? Dalam beberapa hari terakhir, Feng Heng memberitahunya tentang hal-hal ini. Dia juga sangat terkejut bahwa Feng Hao dapat melawan tubuh matahari yang saleh tanpa mengaktifkan vena kaisar di tubuhnya. Namun, sekarang, dia tidak meragukan kekuatan Feng Hao, tetapi dia merasa pemuda di depannya itu tak terduga. Bahkan dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa pemuda ini tidaklah sederhana. Apalagi menurut Feng Heng, kekuatan dan pertahanannya lebih unggul. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa berjalan di udara. Inilah yang paling tidak bisa dia pahami. Bagaimana seorang Marsial Honorable bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang sage? Ini. Setelah beberapa lama, pandangannya tertuju pada samsara yang ada di sampingnya. Seketika, matanya sedikit bergetar. Pria di depannya memancarkan aura dingin. Dia seperti dewa kematian, dingin dan tanpa emosi. Dia tidak akan ragu saat mengambil nyawa. Ini juga merupakan aturan pertama seorang pembunuh. Seseorang tidak boleh memiliki emosi. Dan pria di depannya ini adalah contoh sempurna dari aturan seorang pembunuh. Orang tua itu tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Ini salah satu saudaraku, samsara. Feng Hao berkata sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua itu mengelus janggut putihnya dan mengangguk. Feng Hao, kamu telah menjadi saudara yang baik. Hanya ada satu tempat di mana seorang pembunuh bisa menjadi begitu sempurna, pembunuh yang saleh. Namun, lelaki tua itu tidak terlalu yakin sekarang. Karena jika dia benar-benar dari godly killer, kenapa dia harus berurusan dengan orang dari dunia luar? Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pulang. Orang tua itu berdiri dan berkata langsung. Dia tidak sabar untuk memastikan semua ini. Pulang ke rumah. Hati Feng Hao menghangat dan dia berdiri. Baiklah, mari kita pulang. Sekelompok orang berdiri dan berjalan ke aolah samping. Melihat samsara tidak mengikuti, Feng Hao sedikit terkejut. Dia berbalik dan menatapnya dengan bingung. Aku akan menunggumu di kota kekaisaran. Kata samsara. Ini. Melirik kedua lelaki tua di sampingnya, Feng Hao sepertinya mengerti bahwa dia akan pergi ke markas keluarga Feng. Tidak pantas bagi samsara untuk mengikutinya ke sana. Itu bagus juga. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan tidak memaksa. Ini Leontine Giok tamu keluarga Fengku. Adik samsara, saat kamu pergi ke kota kekaisaran, kamu bisa langsung menemui keluarga Fengku. Kita bisa saling menjaga. Dengan membalikkan tangannya, lelaki tua itu mengeluarkan Leontine Giok berbentuk aneh dan melemparkannya ke samsara. Dia berkata dengan gembira. Terima kasih. Samsara masih berkata dengan dingin. Dia berbalik dan berjalan keluar aolah, berjalan langsung ke arah formasi teleportasi. Feng Hao mengucapkan selamat tinggal pada Wang Kang lagi dan mengikuti kedua lelaki tua itu ke aolah samping. Di ruang cahaya mengalir yang gelap dan sunyi, seberkas cahaya melintas. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam kegelapan tak berujung. Di dalam kabin, lelaki tua itu ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa bergegas dalam perjalanannya. Hanya dalam tiga hari, dia bergegas kembali ke markas keluarga Feng. Tiga orang tua. Melihat lelaki tua itu dan Feng Heng telah membawa kembali seorang pemuda asing, enam penjaga di samping formasi teleportasi tercengang. Namun, mereka semua membungku untuk menyambut lelaki tua itu. Sekilas saja, Feng Hao mengerti betapa tidak disukainya cabangnya di keluarga Feng. Itu karena meskipun Feng Heng adalah seorang tetua di aula tetua, para penjaga ini memperlakukannya dengan dingin. Dari sini terlihat betapa mereka membenci Feng Heng. Alis Feng Hao berkerut dalam. Dia mengerti betul bahwa semua ini bermula dari Nenek Moyang Feng Ni yang kehilangan senjata raja keluarga Feng. Namun, dia yakin semua ini akan segera berlalu. Dia cukup percaya diri. Terima kasih atas dukungan besar Anda. Keluarga saya telah menelepon. Akan ada pembaruan pada siang hari. Akan ada kode sebanyak yang Anda inginkan. 694 Ini penatua Feng Heng. Mengapa kamu tidak menyapanya? Melihat ini, ekspresi lelaki tua itu menjadi dingin saat dia memarahi mereka. Ia tak ingin anggota klannya meninggalkan kesan buruk di hadapan pemuda ini. Jika sebuah klan ingin menjadi kuat, mereka bisa bersaing satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa menyimpan dendam atau memucilkan orang lain. Mereka harus bersatu pada saat dibutuhkan. Demikian pula, jika ada perselisihan internal dalam klan yang kuat, cepat atau lambat mereka akan jatuh dari puncak. Sebagai tetua klan, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pemuda dengan garis keturunan kekaisaran ini pasti akan berdiri di puncak di masa depan. Jika dia menaruh dendam terhadap murid-murid yang telah mengucilkan cabang mereka, maka itu akan menjadi bencana bagi klan Feng. Pada saat itu, klan Feng mungkin terpecah menjadi dua. Bukan ini yang ingin dia lihat. Oleh karena itu, dia ingin menghentikan hal ini terjadi. Menghadapi omelan lelaki tua itu, kenam penjaga itu menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajah mereka dipenuhi amarah. Kalian melihat mereka seperti ini, wajah lelaki tua itu memerah. Matanya memancarkan cahaya ilahi dan aura kuat mengalir keluar. Mereka berenam merasa tercekik saat bersujud. Namun, mereka tetap mengertakan gigi dan menolak menundukkan kepala kepada pendosa klan. Orang tua itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Lupakan saja, tiga tetua. Feng heng angkat bicara. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. Dia memahami bahwa memang sulit bagi anggota klan ini untuk mengakui cabang mereka. Namun, dia yakin hari-hari seperti itu tidak akan bertahan lama. Ini. Orang tua itu juga perlahan menarik auranya. Tatapannya sengaja atau tidak sengaja menyapu Feng Hao. Hanya ketika dia melihat wajah acuh-ta'acuh dan keyakinan di matanya, hatinya yang tegang perlahan-lahan menjadi rileks. Ayo pergi. Lelaki tua itu menghela nafas dan menatap mereka berenam. Kemudian, dia membawa Feng Hao dan Feng heng kembali ke kediamannya. Apa yang terjadi dengan ketiga tetua itu? Siapa pemuda itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ketiga tetua kehilangan ketenangan karena ingin menyambut pemuda ini. Setelah mereka pergi, kenam penjaga itu mengangkat kepala. Pertanyaan terus bermunculan di benak mereka, namun tidak ada satupun yang mendapatkan jawabannya. Namun, mereka teringat sosok tampan itu di hati mereka. Mereka memahami bahwa pasti ada alasan dibalik perubahan ketiga tetua tersebut. Alasannya pasti ada pada pemuda asing itu. Samar-samar, mereka merasa ada sesuatu yang besar telah terjadi yang tidak mereka ketahui. Kakek buyut sudah kembali. Wanita muda bernama Nini itu berteriak keras saat melihat mereka bertiga bergegas dari kejauhan. Seorang wanita tua keluar dari dalam pondok jerami kecil dan menatap langsung ke arah pria muda yang lembut dan tampan di antara ketiganya. Sebuah ekspresi muncul di matanya yang keruh. Mendarat di tanah, ketiga tetua masih agak cemberut. Ekspresi mereka agak suram, menyebabkan wanita muda yang hendak melangkah maju bertindak genit untuk menghentikan langkahnya. Dia menatapnya dengan bingung, tetapi segera setelah itu, tatapannya tertuju pada Feng Hao. Dia adalah Feng Hao, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Wind Whisper? Gadis itu memiringkan kepalanya dan menatap Feng Hao dengan curiga. Hanya yang mulia bela diri tingkat pertama. Dia mencibir bibir merah mudanya dengan manis dan bergumam, aku ingin orang ini memberi pelajaran pada Wind Whisper yang arogan itu, tapi aku tidak tahu siapa yang akan memberi pelajaran pada siapa pada level ini. Dia tidak mengerti mengapa kakek buyut dan nenek buyutnya sangat menghargai pemuda yang tampak biasa ini, dan nenek buyutnya bahkan mengatakan bahwa dia sebanding dengan Feng Yu. Segera, dia menunjukkan ekspresi sangat kecewa dan berdiri di samping tanpa minat. Namun, cara wanita tua itu memandang orang tidaklah biasa seperti dia. Di matanya, dia sangat misterius dan tak terduga. Melihat kembali seluruh klan Feng, tidak banyak orang yang tidak bisa dia lihat. Pria muda di depannya adalah salah satunya. Tidak buruk, nak. Wanita tua itu menganggup pada dirinya sendiri. Namun, melihat ekspresi ketiga tetua itu tidak benar, dia bertanya, Pak tua, ada tamu di sini. Mengapa wajahmu begitu panjang? Mendesah. Orang tua itu menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama bagi anggota klan untuk mengubah pandangan mereka terhadap cabang Feng Heng. Bahkan jika dia menggunakan statusnya untuk menekan para penjaga, mereka tetap tidak mau menyerah. Ini sudah menjelaskan semuanya. Tetua ketiga, menurutku saudara-saudara tadi tidak bersungguh-sungguh. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Hao tersenyum tipis saat dia menghibur lelaki tua itu. Dia sudah mengetahui hal-hal ini, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti menghasut perselisihan internal. Selain itu, kehilangan senjata kaisar dan menyebabkan klan Feng jatuh ke dalam kondisi seperti itu memang merupakan tanggung jawab cabangnya. Mereka harus memikul tanggung jawab. Mendengar perkataan pemuda itu, kedua tetua itu memandangnya dengan heran. Segera setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi puas. Hati mereka yang khawatir juga perlahan mengendur. Pemuda ini lebih bijaksana dari yang mereka bayangkan. Dia adalah orang yang tahu cara melihat gambaran besarnya. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti ini. Ketiga tetua itu mengangguk dan menepuk bahu Feng Hao. Mata mereka bersinar kegirangan saat mereka memandang Feng Hao dengan antisipasi. Dengan suara gemetar, mereka bertanya, di mana pedang pembunuh dewa? Chen. Feng Hao mengulurkan tangannya dan pedang pembunuh dewa muncul di tangannya. Itu sedikit bergetar dan dipenuhi dengan suaranya sendiri, beriak dengan ritme hebat yang tak terlukiskan. Cahaya ilahi menyilaukan seperti cahaya abadi. Cahaya dingin mengalir dengan kekuatan yang menakjubkan. Ketiga tetua, wanita tua, dan Feng Hang sangat gembira saat mereka melihat senjata kaisar yang tiada taranya ini. Gadis muda di samping mereka juga melebarkan matanya karena terkejut. Senjata kaisar, itu benar-benar senjata kaisar. Ketiga tetua dan wanita tua itu berteriak dengan suara gemetar. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Pedang pembunuh dewa sepertinya juga merasakan aura familiar dari negeri ini. Itu terus-menerus bergoyang dan berdesir dengan suara mendengung. Seluruh dunia sepertinya mengumumkan kembalinya hal itu kepada semua orang. Di saat yang sama, beberapa lelaki tua di dunia ini membuka mata mereka dan melihat ke arah yang sama. Di sana, mereka merasakan getaran yang membuat jantung mereka berdebar-debar, tapi itu juga merupakan riak yang sangat familiar. Swash, swash, swash. Dalam waktu singkat, para tetua ini meninggalkan tempat aslinya dan bergegas menuju ke arah itu. Semua anggota klan Feng mendengar suara mendengung. Mereka semua melihat ke arah kediaman ketiga tetua, namun tidak banyak yang berani mengganggu ketenangan para tetua. Pedang pembunuh dewa. Senjata Kaisar 695 Berdengung Pedang pembunuh dewa terus berayun, menghasilkan lingkaran cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pesona yang tak bisa dijelaskan menyebar, cahaya ilahi yang menyilaukan sangat menyilaukan. Air mata panas mengalir di wajah para lelaki tua itu ketika mereka merintih dan berlutut ke arah senjata kaisar. Seolah-olah mereka menyambut kembalinya senjata kaisar dengan tulus. Ini adalah dasar dari klan Feng. Tampanya, klan Feng tidak akan bisa berdiri di puncak. Waktu berjalan lama sekali, Feng Hao dan gadis itu adalah satu-satunya yang masih berdiri. Orang-orang tua lainnya sudah menangis kegirangan. Ketika Feng Hao melihat ketulusan para tetua, hatinya terguncang dan rasa bersalah yang mendalam membanjiri dirinya. Semua karena hilangnya senjata kaisar. Setelah senjata kaisar hilang, seluruh klan Feng didukung oleh orang-orang tua ini. Tanpa mereka, klan Feng pasti sudah lama runtuh. Itu sulit bagi mereka, tetapi yang terpenting adalah mental. Setiap hari, mereka harus hidup dalam ketakutan. Anggota keluarga mereka tidak memiliki rasa aman. Kehilangan senjata kaisaran sama dengan kehilangan dukungan mental mereka. Sekarang setelah senjata kaisaran akhirnya kembali, emosi orang-orang tua itu telah dilepaskan sepenuhnya. Senjata kaisaran juga berdesir seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, seolah-olah sedang menghibur para lelaki tua, perlahan-lahan menenangkan emosi mereka yang berfluktuasi. Wow! Terpengaruh oleh emosi orang tua, gadis muda itu pun mulai menangis dengan mata merah. Dia meringkup di dekat wanita tua itu dan terus-menerus menghiburnya. Setelah beberapa lama, para tetua akhirnya tenang. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju pada Feng Hao. Seketika, mata mereka dipenuhi keraguan. Feng Hao benar-benar asing bagi mereka, tetapi yang aneh adalah senjata kaisaran sepertinya ada di tangannya. Mereka tercengang, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah diperiksa lebih dekat, peringkat budidaya pemuda itu hanya berada di alam kehormatan bela diri tingkat 1. Roh bela diri di tubuhnya biasa saja dan dia bahkan tidak memiliki unsur roh bela diri. Mereka tidak dapat menerima hal itu karena mereka tahu di dalam hati bahwa seseorang yang memiliki persenjataan kaisaran harus memiliki garis darah kaisaran. Kalau tidak, bahkan orang setingkat mereka pun tidak akan bisa mengendalikan persenjataan kaisaran dengan mudah. Bagaimana seseorang dari keturunan kaisar bisa menjadi alam kehormatan bela diri di usia yang begitu muda? Hal ini membuat mereka sedikit bingung. Setelah itu, tatapan mereka melewati Feng Hengwei dan berhenti sejenak. Akhirnya, tatapan mereka tertuju pada ketiga lelaki tua itu, menunggu penjelasan. Karena orang ini telah muncul di depan ketiga lelaki tua itu, tidak ada keraguan bahwa dia ada hubungannya dengan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada kakak ketiga? Siapa pemuda ini? Seorang lelaki tua yang seumuran dengan ketiga lelaki tua itu bertanya. Orang-orang tua lainnya sedang menunggu jawabannya. Entah itu orang yang memiliki sifat kaisar atau senjata kaisar, keduanya sangat penting bagi klan Feng. Mereka tidak mungkin melewatkan satu pun dari mereka. Namun, pemuda sebelum mereka memiliki keduanya dan itu akan menjadi pilar klan Feng. Namun, mereka bahkan tidak mengetahui latar belakang orang yang akan menjadi pilar klan ini. Bagaimana para tetua klan bisa menanggung ini? Hah? Ketiga tetua itu menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hati mereka. Kemudian, mereka memandang Feng Heng dan perlahan berkata, biarkan Feng Heng menjelaskan masalah ini. Dia lebih mengetahuinya daripada saya. Orang tua itu jelas melakukan ini dengan sengaja. Dia ingin cabang ini bangkit kembali dan menarik perhatian anggota klan. Dia ingin menghilangkan pengucilan dan ketidakpedulian yang tidak perlu. Mendengar kata-katanya, tatapan para tetua secara alami tertuju pada Feng Heng. Segera, alis mereka perlahan berkerut. Bahkan ada beberapa tetua yang ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika mereka melihat ekspresi serius dari ketiga tetua, mereka akhirnya tidak mengatakan apapun. Namun, masih ada pandangan aneh di mata mereka. Ketiga tetua hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama bagi semua orang untuk melepaskan prasangka mereka terhadap cabang ini. Sesepuh. Feng Heng pertama kali memandang ketiga tetua itu dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia menegakkan punggungnya dan menangkupkan tangannya ke arah para tetua. Dia tidak peduli dengan tatapan aneh dari para tetua. Sebaliknya, dia berkata dengan suara gemetar, Junior ini adalah keturunan leluhur Feng Ni di cabang kami, Feng Hao. Apa? Keturunan leluhur Feng Ni? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah leluhur Feng Ni masih hidup? Kalimat singkat itu langsung menyebabkan ekspresi para tetua menjadi kacau. Mereka semua berteriak ketakutan. Mata mereka dipenuhi keheranan, keheranan, dan keterkejutan yang mendalam. Feng Ni tidak diragukan lagi adalah orang yang dicintai dan dibenci semua orang di klan Feng. Bakatnya luar biasa dan prestasinya melampaui generasi kaisar Feng klan sebelumnya. Saat itu, semua orang menganggapnya sebagai orang yang paling menjanjikan untuk menjadi seorang kaisar. Itu sebabnya dia bertanggung jawab atas senjata kaisar. Dapat dilihat betapa para tetua klan Feng sangat menghargai Feng Ni. Mereka secara langsung menganggapnya sebagai masa depan dan harapan klan Feng. Namun, dia menghilang tanpa alasan, bersama dengan senjata kaisar. Ini tidak diragukan lagi menghancurkan masa depan dan harapan klan Feng. Lebih penting lagi, hal itu menyebabkan klan Feng, yang telah kehilangan senjata kaisar, jatuh ke dalam kehancuran. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua yang baru saja berbicara menatap Feng Heng dan bertanya dengan suara yang dalam. Menurut pendapat semua orang, Feng Ni seharusnya jatuh di suatu area terlarang saat itu. Ini karena semua negara mempunyai aturan bahwa para Sein tidak boleh keluar untuk melindungi perdamaian dunia. Jika tidak, benua itu akan runtuh lagi dan bahkan benua langit bela diri pun akan lenyap. Kalau begitu, semua orang akan mati. Jika para orang suci tidak keluar, siapa lagi yang bisa menghentikan Feng Ni, yang sudah berada di puncak alam maha kuasa dan memiliki senjata kaisar. Sekarang keturunan Feng Ni tiba-tiba muncul, mereka tentu saja tidak dapat memahaminya. Jika Feng Ni masih hidup, kenapa dia tidak kembali? Tetua, ini adalah kehendak leluhurku Feng Ni. Feng Heng mengeluarkan surat darah yang ditulis oleh Feng Ni dan menyerahkannya kepada lelaki tua yang berbicara. Orang tua itu memegang surat darah itu dan melihat kata-kata yang tertulis dengan darah. Perlahan, air mata muncul di matanya dan tangannya yang memegang surat darah itu sedikit gemetar. Seorang pahlawan di ujung jalannya. Kemudian, surat darah ini diteruskan ke tangan setiap orang tua. Setelah membacanya, ekspresi mereka semua sedih. Bahkan ada beberapa yang meneteskan air mata. Makna yang tertinggal dalam surat darah itu membuat mereka merasa seolah-olah ada di sana. Mereka secara pribadi telah merasakan perasaan Feng Ni saat itu. Perasaan itu membuat hati mereka serasa ada batu besar yang menekan mereka. Bahkan bernapas pun sedikit sulit. Rasa sakit, penyiksaan, ketidakberdayaan. 696 Mungkin itu tidak disengaja, tapi dia meninggalkan garis keturunannya di sebuah desa kecil. Hari ini, ribuan tahun kemudian, keturunannya muncul di hadapan semua orang dengan kemauannya pada saat paling berbahaya di klan Feng. Feng Hao Pada saat yang sama, para tetua juga memahami mengapa budidaya pemuda ini sangat rendah. Di kerajaan kecil Tandus yang bahkan tidak memiliki panduan rahasia yang mendalam, hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban bahwa dia bisa mencapai langkah ini hari ini. Itu benar. Para tetua mukjizat bertanya pada diri sendiri apakah mereka dapat mencapai langkah ini dengan bakat mereka di kota kecil itu selama lebih dari 10 tahun. Mereka semua menghela nafas dalam-dalam, dan mata mereka menjadi sedikit kabur. Apakah semua ini diatur oleh surga? Seberapa miripnya pemuda di depan mereka dengan Feng Ni saat itu? Seolah-olah dia adalah orang yang sama. Seolah-olah mereka sedang melihat Feng Ni yang berdiri di depan mereka. Semuanya, kalian pasti tahu tentang masalah leluhur Feng Ni, kan? Ketiga lelaki tua itu berdiri dan memandang setiap lelaki tua dengan mata cerah. Saudara ketiga, saya ingin membela leluhur Feng Ni. Semua ini bukan salahnya sendiri. Ini juga salah penilaian kita. Mengapa kita mengabaikan dinasti dan kerajaan itu? Jika kami mengumpulkan seluruh kekuatan klan Feng untuk mencari di setiap jengkal tanah, maka ini tidak akan terjadi. Cabang leluhur Feng Ni tidak akan masuk ke tanah terlarang dengan begitu banyak penyesalan. Kata-katanya membuat para tetua menundukkan kepala, dan mata mereka berkedip. Omong-omong, memang benar bahwa mereka tidak bisa menyalahkan Feng Ni. Terlebih lagi, mereka awalnya adalah cabang nomor satu dengan puluhan ribu orang, namun kini, hanya tersisa beberapa lusin orang. Terlebih lagi, setiap orang dari mereka hidup dalam kesakitan yang tak ada habisnya setiap hari. Rasa bersalah yang mendalam menyiksa mereka, membuat mereka tidak bisa hidup damai. Bukankah ini cukup? Darah lebih kental dari air. Para tetua terdiam dan tidak membantah. Mata mereka juga bersinar karena rasa bersalah. Jika mereka tidak memaksanya, bagaimana cabang ini bisa layu? Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu terlalu tidak bijaksana. Mereka harus menghibur keluarga dan tidak memaksa mereka karena mereka juga anggota klan Feng. Mereka juga ingin klan Feng makmur. Jika mereka layu, itu juga akan menyebabkan kekuatan klan Feng Anjlok. Ini sama sekali tidak menguntungkan klan Feng. Setiap dari kita bertanggung jawab atas situasi klan Feng saat ini, kan? Ketiga tetua mengamati kerumunan dan suara mereka menjadi lebih berat. Saat itu, cabang leluhur Feng ini adalah pilar klan Feng kita. Coba pikirkan, jika leluhur itu tidak dipaksa masuk ke tempat terlarang, apakah klan Feng kita akan berada dalam kesulitan seperti itu sekarang? Sedemikian rupa sehingga Radians Alliance berani memaksamu. Suaranya semakin keras, dan matanya melebar. Napasnya bertambah cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, karena dia membantu Feng Heng, dia diejek oleh orang-orang tua ini. Seolah-olah mereka kesurupan dan tidak dapat mendengar apapun. Mereka langsung menyebut cabang Feng ini sebagai pendosa klan. Jika bukan karena ajaran yang ditinggalkan nenek moyang mereka, cabang ini pasti sudah dikeluarkan dari klan Feng. Air mata mengalir di wajah Feng Heng. Dia sudah lama menunggu hari ini. Jika Feng Hao keluar seratus tahun kemudian, dia akan berjalan ke tanah terlarang dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Saya merasa masalah ini harus diakhiri di sini. Saya mengusulkan untuk menambahkan cabang ketujuh, dengan Feng Heng sebagai tetua agung ketujuh. Apakah ada yang keberatan? Wajah ketiga lelaki tua itu serius, nadanya nyaring, dan ada sedikit nada penolakan di nada mereka. Semakin dia memahami Feng Hao, semakin dia merasa bahwa pemuda ini tidak terduga, terutama kenyataan bahwa dia bisa memasuki tanah terlarang. Dia tahu betul bahwa pemuda ini pasti akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Mungkin ramalan guru citra surgawi akan menjadi kenyataan. Ini bukannya tidak mungkin. Jika dia kembali ke klan Feng dan cabang lainnya terus mengucilkan mereka, apa yang akan dia pikirkan? Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi pada pilar masa depan klan. Kakak ketiga, ini tidak bagus, kan? Orang tua yang berbicara tadi berbicara lagi. Alisnya sedikit berkerut sambil perlahan berkata, ajaran yang ditinggalkan nenek moyang hanya boleh memiliki enam cabang. Menambah satu cabang lagi tidak sejalan dengan aturan. Benar, kita tidak bisa menambahkan lebih banyak lagi. Jika kita menambahkan lebih banyak, tidak bisakah kita terus menambahkan lebih banyak? Jika ini terus berlanjut, bukankah klan Feng kita akan berada dalam kekacauan? Hampir semua orang tua menyatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan penambahan cabang ketujuh. Apalagi mereka mengungkit nenek moyang, menyebabkan wajah ketiga lelaki tua itu memerah, namun mereka tidak bisa membantahnya. Memang jika bisa ditambah lagi, maka struktur ke-6 cabang tersebut akan terus berubah di kemudian hari. Mungkin mulai saat ini dan seterusnya, hal itu akan menjadi tidak terkendali. Tetua ketiga, tidak masalah apakah kita menambahkan lebih banyak cabang atau tidak. Yang penting adalah klan Feng kita bisa makmur. Ini lebih penting dari apapun. Feng Heng menenangkan diri dan menghibur ketiga lelaki tua itu. Dia masih merasa bersalah. Dia tidak berani mengharapkan kejayaan. Saat ini, dia hanya ingin dimaafkan oleh anggota klannya dan berintegrasi kembali ke dalam keluarga besar ini untuk menciptakan kejayaan klan Feng. Benar, tetua ketiga, kita semua adalah satu keluarga. Mengapa harus menjaga jarak sejauh ini? Saya merasa para tetua benar. Peraturan tidak dapat diubah atau akan sulit diatur di masa depan. Feng Hao menyingkirkan pedang pembunuh dewa dan berjalan mendekat dengan senyum tenang. Kalian, ketiga lelaki tua itu menatap lelaki tua dan muda di depan mereka dengan bingung. Mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama dan hanya bisa menghela nafas. Perkataan mereka berdua pun membuat emosi para lelaki tua yang galak dan galak itu meredah. Banyak pasang mata ditempatkan pada tubuh Feng Hao. Saat ini, mereka ingat bahwa pemuda ini dapat mengendalikan senjata kaisar dan memiliki garis keturunan kaisar. Tiba-tiba, hati mereka bergetar seolah memahami niat baik ketiga lelaki tua itu. Mereka tidak ingin pemuda ini membuat keretakan di klan Feng saat ini. Kalau tidak, seberapa besar hilangnya garis keturunan kaisar yang memberontak melawan klan Feng. Sekarang garis keturunan kaisar dan senjata kaisar telah kembali, jika anggota klan mengucilkan cabang ini, bukankah ini sama dengan mengusir mereka? Hal seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Seperti halnya ajaran leluhur, cabang-cabangnya boleh bersaing satu sama lain, namun tidak boleh mengucilkan atau menyimpan dendam. Jika kedua hal ini berlaku dalam klan, cepat atau lambat klan akan runtuh. Sesepuh 697 Kata-katanya seperti palu berat yang menghantam hati setiap orang. Para tetua terkejut dan memandangnya dengan heran. Tak satupun dari mereka bisa mengatakan apapun. Klan Feng saat ini bukan lagi klan Feng ribuan tahun yang lalu. Dibandingkan dengan mereka, itu seperti langit dan bumi. Jika mereka ingin kembali ke puncak masa lalu, di mata semua orang, itu mustahil. Saat ini, mereka hanya berharap untuk mempertahankan posisi mereka saat ini dan tidak diusir dari kota kekaisaran. Namun, pemuda di depan mereka ini penuh dengan semangat kepahlawanan dan berkata di depan semua tetua bahwa dia ingin mendorong klan Feng kembali ke puncak. Bisakah dia melakukannya? Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan. Biarpun pemuda ini memiliki fisik keturunan kaisar. Kita harus tahu bahwa klan yang kuat hanya akan menjadi lebih kuat dan klan yang lemah hanya akan semakin lemah. Saat ini, klan Feng tidak bisa lagi bersaing dengan tiga klan lainnya di kota kekaisaran. Tiga klan lainnya juga memiliki banyak fisik suci bawaan dan fisik ilahi yang tidak lebih lemah dari fisik keturunan kaisar. Kenapa dia membuat janji seperti itu? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Para tetua tidak bisa mengerti. Hahaha. Mata ketiga tetua berbinar saat mereka bersorak kegirangan, menyebabkan tetua lainnya memandangnya dengan takjub. Ketiga tetua itu sangat bersemangat. Mungkinkah mereka percaya pemuda ini mampu melakukannya? Ketika mereka melihat Feng Heng, mereka juga sangat bersemangat. Ekspresi mereka bahkan membawa kebanggaan. Mereka sangat percaya diri pada pemuda ini. Sesuatu telah salah. Para tetua menyadari bahwa pemuda ini pasti memiliki rahasia besar yang tidak mereka ketahui, tetapi Feng Heng dan ketiga tetua mengetahuinya. Jadi, mereka melihat Feng Hao lagi. Mata mereka bersinar seolah-olah mereka bisa melihat semuanya, ingin melihat menembus pemuda ini. Namun, mereka akan kecewa. Pemuda di depan mereka masihlah pemuda biasa. Aura dan kehadirannya sangat biasa. Tidak ada sedikitpun aura yang menonjol. Ini membuat hati para tetua bergetar. Alasannya adalah pemuda ini terlalu biasa. Bagaimana seseorang dengan keturunan kaisar bisa menjadi orang biasa? Tanpa diragukan lagi, itu bukan karena dia orang biasa, tapi karena mereka tidak bisa melihat menembus dirinya. Kartu truf macam apa yang dia punya? Para tetua ingin tahu dan sangat penasaran. Namun, ketiga tetua itu tampak marah dan tidak mau menjelaskan. Mereka juga tidak sanggup bertanya pada Feng Heng. Kita harus tahu bahwa mereka dulu memperlakukan Feng Heng dengan dingin. Bagaimana mereka bisa membuka mulut sekarang? Ungkapan, mati untuk menyelamatkan muka, mati untuk menderita, sangat cocok untuk para sesepuh. Masing-masing dari mereka jelas menahannya dengan sangat keras, tapi mereka tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, tatapan mata mereka telah mengkhianati mereka. Tubuh bela diri Void Feng Heng dikenal sebagai tubuh mendalam nomor satu sejak zaman kuno. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuh bela diri Void, dia bisa menikmati manfaat tubuh bela diri Void dan menyembunyikan kekuatannya. Feng Heng mengamati ekspresi para tetua di depannya. Tentu saja, dia tahu bahwa fondasi dari empat klan besar di kota kekaisaran sangat menakutkan, tapi dia yakin bahwa dia bisa berdiri di puncak. Dan alasannya adalah Wu Wu. Bahkan jika dia tidak mengendalikan teknik bela diri kekosongan, kepercayaan diri yang dia miliki sekarang sudah cukup untuk menekan semua orang berbakat. Energi biru yang sebanding dengan Saint Energy adalah yang pertama, dan garis darah kaisar adalah yang kedua. Selain tiga talenta bawaan yang hebat yaitu kekuatan, pertahanan, dan ruang yang belum diaktifkan dengan sempurna, siapa yang bisa menolaknya? Siapa yang bisa membandingkan? Dan yang terpenting, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang kaisar. Dia telah mewarisi sage besar pertama dari orang dahulu, The Great Sage. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar, apakah ada kekuatan yang bisa menghentikannya? Saat dia memikirkannya, niat bertarung keluar dari tubuh Feng Hao dan menyebar ke segala arah, menyebabkan semua orang mengangkat alis dan menatapnya dengan takjub. Niat bertarung yang hampir nyata itu seperti pisau tajam yang menembus tulang. Meskipun tidak dapat menyakiti para tetua dengan kultivasi yang menakutkan, itu tetap membuat hati mereka bergetar. Semakin banyak mereka melihat, semakin mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak sederhana, dan semakin mereka ingin tahu apakah tu truf pemuda ini. Hah! Ketiga tetua itu memelototi mereka dengan tidak senang dan mengerutkan bibir, mengabaikan antisipasi di mata mereka. Mereka langsung berkata kepada Feng Hao, Feng Hao, ayo pergi ke puncak pembuluh darah kaisar. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat membawa Feng Hao dan Feng Heng ke inti klan Feng, meninggalkan para tetua saling menatap. Nini, kembali makan. Wanita tua itu juga melirik mereka dan menarik gadis muda Nini ke dalam gubu kecil. Dia langsung menutup pintu. Tindakannya membuat mulut para tetua bergerak-gerak. Mereka saling memandang dan bangkit. Namun, mereka tidak kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Sebaliknya, mereka pergi ke ruang konferensi Feng Klan. Lima tetua tertinggi duduk di kursi atas, sementara tetua lainnya berdiri di aula. Katakan padaku apa pendapatmu tentang Feng Hao ini. Penatua tertinggi pertama, yang duduk di tengah, menatap semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya. Aku tidak bisa melihat menembusnya. Penatua tertinggi kedua, yang duduk di sebelahnya, menghela nafas dan berkata. Lalu, semua tetua menggelengkan kepala. Mendesah. Tetua tertinggi pertama menghela nafas, pemuda itu memiliki bayangan leluhur Feng Nini. Dia juga memiliki pembuluh darah kaisar dan senjata kaisar. Selain itu, dia mampu menjadi yang mulia bela diri dalam waktu belasan tahun di tempat tandus seperti itu sembilan kerajaan. Aku hanya bisa menghela nafas melihat bakatnya. Itu benar. Semua tetua mengangguk, dan mata mereka bersinar karena rasa ingin tahu. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini melakukannya. Penatua yang hebat. Seorang tetua yang berdiri di aula berdiri dan bertanya, Fena Kaisar Feng Hao ini belum diaktifkan, kan? Mengapa kecepatan kemajuannya masih begitu cepat? Pertanyaannya langsung mengejutkan semua tetua. Kemudian, mereka merasakan gelombang keterkejutan di hati mereka. Itu benar. Mereka selalu memperlakukan Feng Hao sebagai seseorang dengan garis darah kekaisaran, sehingga mereka masih bisa menerima semua ini. Tapi sekarang, pertanyaan lelaki tua ini membuat mereka ingat bahwa garis darah kekaisaran pemuda ini tidak diaktifkan sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah, dia memiliki fisik suci bawaan? Atau fisik ilahi? Tetua lainnya menebak. Itu mungkin. The Great Elder menganggup dengan sungguh-sungguh, dan matanya bersinar dengan cahaya ilahi. Namun, betapapun kerasnya mereka menebak, mereka tidak dapat mengetahui apa yang dimiliki pemuda ini. Sialan, kakak ketiga masih marah pada kita. Ku rasa dia ingin mencekik kita. 698. Itu benar. Kata-kata tetua kedua kedua segera mendapat persetujuan dari semua tetua. Namun, mereka juga tidak berdaya karena tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kepada Feng Heng. Sebenarnya, mudah untuk mengetahui kartu trufnya yang lain. Tetua yang berdiri untuk berbicara sebelumnya berkata lagi. Bicaralah dengan cepat. Semua tetua mendesak. Kita dapat mengirim beberapa murid inti untuk memprovokasi dia, dia pasti akan menggunakan kartu asnya. Kata sesepuh sambil tersenyum. Ide bagus. Mendengar ini, mata para tetua berbinar dan mereka mengangguk. Dia sekarang hanya berada di alam mulia bela diri tingkat 1 tingkat 2. Setelah dibersihkan oleh Kaisar Aura dan mengaktifkan Kaisar Vena, dia akan mengalami kemajuan besar. Aku bertanya-tanya sampai sejauh mana. Siapa yang harus kita kirim untuk mengujinya? Tetua pertama memicinkan matanya dan bertanya. Dia seharusnya bisa maju ke alam yang mulia bela diri level 3. Dengan kekuatan Kaisar Vena, dia seharusnya bisa melawan yang mulia bela diri level 4. Namun, kita tidak tahu apakah dia telah menguasai keterampilan rahasia khusus apapun. Kalau tidak, saya pikir kita harus mengirim murid elit level 4 Marsial Venerate. Jika dia bisa mengalahkan murid elit, belum terlambat untuk mengirim murid inti. Kata tetua kedua setelah menghitung beberapa saat. Dari sudut pandangnya, bahkan jika fisik Feng Hao istimewa, bagaimana dia bisa memiliki teknik bela diri tingkat tinggi di tempat kecil seperti kerajaan. Keterampilan rahasia tingkat mistik seharusnya menjadi yang terbaik yang bisa dia dapatkan, bukan? Jika itu adalah teknik bela diri tingkat mistik, seberapa kuat dia? Kita harus tahu bahwa setiap murid inti klan Feng sebanding dengan para orang suci dari berbagai tempat suci. Mereka memiliki tubuh suci atau warisan sage agung. Selain itu, mereka telah menguasai banyak teknik bela diri tingkat tinggi yang sesuai. Jika mereka memukuli Feng Hao, itu bukan yang mereka inginkan. N, sudah diputuskan. Tetua kedua, pergi dan pilih murid elit yang cocok untuk mengujinya. Tetua pertama menganggup dan memerintahkan tetua kedua. Dia juga ingin tahu apakah tutru Feng Hao. Tidak masalah. Aku akan mengaturnya nanti. Tetua kedua langsung menyetujuinya. Oh benar. Penatua pertama sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya menjadi serius. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing harus memberi perintah untuk tidak mengucilkan cabang leluhur Fengni. Jika tidak, kalian akan dihukum sesuai aturan klan. Mengucilkan seseorang dari Kaisar Vena seperti memotong lengan kiri seseorang. Hanya ada beberapa orang dari Kaisar Vena di klan Feng. Jika mereka membuat Feng Hao marah, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi klan Feng. Kata-katanya langsung membungkam semua tetua. Saat ini, seluruh klan memandang cabang ini sebagai musuh mereka. Terlalu sulit untuk mengubah opini mereka. Jika mereka benar-benar ingin menghukum mereka sesuai dengan aturan klan, maka klan Feng pasti akan dibatalkan. Tetua pertama, saya khawatir ini tidak pantas. Seorang lelaki tua keluar dan mengungkapkan pikirannya, menyebabkan tetua agung mengerutkan kening dalam-dalam. Memang benar, jika mereka membuat pengumuman yang terburu-buru, itu pasti akan menyebabkan seluruh klan membalas. Mereka takut tidak mampu meredam kekacauan seperti itu. Jika ini tidak berhasil dan tidak berhasil, lalu apa yang harus kami lakukan? Dorong dia keluar. Tetua kedua memutar matanya dan berteriak. Saat ini, dia juga sedang sakit kepala. Siapa sangka Feng ini tidak memasuki kawasan terlarang bahkan meninggalkan keturunan. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, mereka terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Sebenarnya, sangat mudah bagi anggota klan untuk mengubah pendapat mereka tentang mereka. Orang tua itu melanjutkan. Mudah. Semua orang memandangnya dengan heran, tidak mengerti apa yang dia maksud. Semuanya, pikirkanlah. Jika pemuda ini menepati janjinya, apakah anggota klan akan tetap mengusirnya? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan pancaran kebijaksanaan. Sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Masalah ini ada di tangan pemuda itu. Kita tidak perlu memaksakan apapun secara tiba-tiba. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah membina pemuda ini dan kita sendiri dengan baik. Sikap terhadap cabang ini. Kata-katanya membuat semua tetua menganggupkan kepala. Karena semua orang setuju, ayo kita lakukan. The Great Elder melirik semua orang dan mengumumkan dengan suara yang jelas. Di depan mereka ada tanah datar. Di tepi dataran, ketiga tetua itu mendarat. Lingkungan sekitar dipenuhi kicauan burung dan wangi bunga. Pemandangan indah itu seperti lukisan. Melihat sekeliling, mata Feng Hao bersinar dengan sedikit keraguan. Sebelumnya, dia dengan jelas mendengar ketiga tetua mengatakan bahwa mereka akan pergi ke puncak Vena Kaisar. Namun, di depannya jelas ada dataran. Dari manakah gunung itu berasal? Dia sangat bingung. Namun, hatinya tiba-tiba teringat pada kolam pengumpulan obat di inti tanah suci Sein Medical. Hatinya samar-samar bersinar dengan sedikit pemahaman. Mungkin di depannya ada tempat seperti kolam pengumpulan obat. Cici. Ketiga tetua itu tampak serius. Telapak tangan kanan mereka memancarkan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Sekilas saja, jiwa Feng Hao langsung bergetar. Feng Heng, yang berada di sampingnya, juga tampak sedikit pucat. Cila. Ketiga tetua mengangkat tangan kanan mereka dan dengan tebasan, ruang di depannya terbelah. Dunia lain muncul di depan mata Feng Hao. Ayo pergi. Sebelum Feng Hao sempat bereaksi, dia merasakan tubuhnya menegang. Dia tidak bisa membantu tetapi berjalan ke dunia yang tidak dikenal itu dari celah ini. Tidak lama kemudian, retakan di dataran tersebut dengan cepat menutup. Dalam waktu singkat, semuanya kembali normal. Lingkungan sekitar masih seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sage. Feng Hao memandang pria tua di sampingnya dengan kaget. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Orang tua ini adalah penatua tertinggi ketiga dari klan Feng. Klan Feng memiliki enam tetua tertinggi di atas meja. Bukankah itu berarti ada enam orang bijak? Ini adalah angka yang sangat menakutkan. Selama mereka mengirimkan setengah dari tetua tertinggi mereka, mereka dapat dengan mudah memusnahkan tanah suci. Apalagi ini hanya nomor yang ada di meja. Siapa yang bisa mengatakan bahwa fondasi klan Feng hanya sebesar ini? Tidak heran klan Feng dapat mempertahankan posisinya di kota Kekaisaran bahkan setelah kehilangan senjata raja. Fondasi klan Feng yang telah diwariskan selama bertahun-tahun memang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika tanah itu runtuh hari ini, fondasinya masih belum bisa dibandingkan dengan tanah suci. Ini adalah alam pembuluh darah Kaisar klan Feng kita. Ini juga satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung kita. Kata-kata ketiga tetua membuat Feng Hao kembali sadar. Saat itulah dia mulai melihat dunia di depannya. 699. Bangun! Sinar cahaya menyilaukan turun dari puncak gunung surgawi di depan mereka, menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Feng Hao menyipitkan matanya dengan nyaman ketika cahaya melewatinya. Perubahan yang tiba-tiba dan belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Bangun! Suara itu bukan berasal dari riak cahaya melainkan dari pembuluh darah di tubuhnya. Ketika cahaya melintas, darah di tubuhnya segera mendidih dan melonjak dengan cepat. Samar-samar, Feng Hao sepertinya memahami banyak hal. Irama hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di tubuhnya. Kaisar Klan Feng juga seorang kaisar legendaris. Ketika dia masih muda, dia pernah bertemu dengan Dewa Ketiadaan dan merasakan rahmat ilahi. Dari sana, ia memahami dao ekstrim dan berhasil naik tahta. Namanya adalah Kaisar Bintang. Kaisar Klan Feng memahami kekuatan bintang-bintang dari luar langit di depan kuil ilahi. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menarik kekuatan bintang-bintang dari luar langit untuk dirinya sendiri dan menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk membuka jalur dao ekstrim baru. Garis keturunan kaisar berisi pemahaman Kaisar Klan Feng tentang dao ekstrim. Oleh karena itu, selama orang dengan garis keturunan kaisar diaktifkan, mereka akan berhasil memahami jalur dao ekstrim ini dan memiliki kekuatan yang tidak kurang dari tubuh dewa. Tepat ketika Feng Hao ingin memahami jalur dao ekstrim khusus ini, dia samar-samar merasa tidak berdaya. Garis keturunannya juga sepertinya di luar kendalinya. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao membuka matanya dan sedikit keraguan melintas di matanya. Haha, jangan khawatir. Kamu belum memahami, kitab pembekuan darah, jadi tentu saja kamu tidak bisa mengendalikan garis keturunanmu. Suara ketiga lelaki tua itu terdengar di telinganya, menghilangkan keraguannya. Kitab suci pembekuan darah. Feng Hao tercengang, sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Tentu saja, setiap kaisar akan membuat kitab suci pembekuan darah untuk keturunannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki garis keturunan kaisar, mereka tidak akan bisa mengendalikan dao ekstrim dalam garis keturunan mereka. Ketiga lelaki tua itu menjelaskan. Jadi begitu. Feng Hao tiba-tiba menyadari. Namun, dia masih bingung dari mana dia pernah mendengar tentang kitab suci pembekuan darah. Haha, ayo pergi. Ketiga lelaki tua itu terkekeh dan memimpin keduanya menuju gunung di kejauhan. Ini adalah dunia kecil. Sepanjang jalan, Feng Hao mengamati sekeliling dan terkejut lagi. Dia awalnya berpikir bahwa tempat ini akan menjadi seperti kolam obat di Medical Saint Secret Ground dengan formasi besar kuno. Namun, tidak ada formasi besar di depannya. Meskipun periode waktu ini tidak terlalu lama, kurang dari seperseribu markas klan Feng, dan tidak ada sinar matahari yang bersinar di langit, itu hanyalah langit berbintang. Namun, cahaya terang yang datang dari puncak menerangi seluruh dunia seolah-olah saat itu siang hari. Setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak halaman kecil di dunia ini, dan ada orang-orang yang bergerak di dalamnya. Ketika mereka melihat ketiga tetua berjalan mendekat, mereka semua membungkuh. Namun, ketika mereka melihat Feng Heng, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kedinginan. Adapun Feng Hao dan yang lainnya, setelah tertegun sejenak, mereka langsung mengabaikannya dan memberinya tata pandingin. Menurut pendapat mereka, mereka seharusnya berasal dari cabang Feng Heng. Karena ketiga tetua akan memberi mereka perlakuan khusus, mereka tentu saja tidak akan memiliki ekspresi yang baik terhadap Feng Hao dan yang lainnya. Orang-orang di wilayah kaisar ini semuanya adalah murid inti klan Feng. Ini juga merupakan kam utama para murid inti. Hanya murid inti yang bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ini adalah dasar dari klan Feng. Ketiga lelaki tua itu terus melirik Feng Hao di sepanjang jalan. Ini adalah dasar dari klan Feng. Karena alam esensi kaisar ini, klan Feng bisa makmur begitu lama. Di saat yang sama, mereka menghela nafas. Dibandingkan dengan pemuda ini, murid inti ini berpikiran sempit. Semakin dekat Feng Hao ke gunung, semakin banyak darahnya mendidih. Pada saat dia mencapai kaki gunung, dia tidak bisa lagi menahan dorongan yang melonjak ini. Ini adalah gunung esensi kaisar. Ketiga lelaki tua itu berhenti di depan gunung dan menoleh untuk melihat Feng Hao. Ini adalah energi bintang yang diciptakan oleh kaisar klan Feng kita. Gunung ini juga merupakan fondasi klan Feng kita. Energi bintang. Feng Hao menatap bintang-bintang di langit dengan tatapan termenung di matanya. Setiap jenis energi tak terbatas adalah Dao Pamungkas, sama seperti Dao Kekuatan, Dao Pertahanan, dan energi Dewa Matahari dari Putra Suci Nefrite. Semuanya tidak ada habisnya, tetapi masing-masing telah melahirkan seorang kaisar agung. Meskipun Dao Pamungkas ini cukup kuat untuk melampaui segalanya, mereka tidak akan pernah melahirkan kaisar agung lainnya. Mereka bertiga berjalan menyusuri tangga batu gunung, selangkah demi selangkah, menuju puncak gunung. Saat Feng Hao mengambil langkah pertamanya ke gunung, pembuluh darah di tubuhnya langsung meledak menjadi hirup pikuk. Dia tidak dapat mengendalikan pembuluh darah di tubuhnya karena menonjol seperti akar pohon tua. Kitab Suci Pembekuan Darah ada di atas. Bertahanlah. Kami akan segera sampai. Ketiga lelaki tua itu menyemangatinya. Ini adalah gunung yang diciptakan oleh kaisar agung klan Feng. Aura kaisar melonjak. Bahkan seorang suci pun tidak bisa terbang dan harus berjalan selangkah demi selangkah. Puncak Gunung Jantung Feng Hao berdetak kencang saat dia melihat puncak gunung yang menembus awan. Yang membuatnya geram adalah ketiga lelaki tua itu dan Feng Heng tampak bersenang-senang seolah sedang berendam di sumber air panas. Tampaknya mereka tidak menderita sebanyak dia. Dia akhirnya mengerti apa maksudnya mengatakan bahwa berbicara sambil duduk itu mudah. Ini adalah ujian yang kaisar agung tinggalkan untuk orang-orang dengan garis keturunan kaisar. Setiap orang dengan garis keturunan kaisar harus melalui langkah ini. Hanya dengan mencapai puncak garis keturunan kaisar dapat diaktifkan. Ketiga lelaki tua itu menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, kamu bisa menggunakan energi bela diri di tubuhmu untuk menekan gejolak darah untuk sementara. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Saya bisa menekannya. Feng Hao tertegun sejenak. Tiba-tiba wajahnya memerah dan sedikit ungu. Pembuluh darahnya menonjol. Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan energi biru tua di Void Martial Vortex untuk menutupi seluruh tubuhnya, membungkus seluruh pembuluh darahnya. Segera, pembuluh darah yang gelisah menjadi tenang. Seluruh tubuhnya juga kembali normal. Hal ini menyebabkan ketiga lelaki tua itu tercengang. Dia telah melihat betapa sulitnya bagi orang lain dengan garis keturunan kaisar untuk mendaki gunung akumulasi kaisar. Tidak ada yang bisa menekannya selengkap yang dilakukan Feng Hao. Sekarang, dia sangat curiga bahwa pemuda di depannya ini benar-benar seseorang tanpa atribut apapun. Ini benar-benar mustahil. Sebenarnya, Feng Hao tidak menyangka energi biru tua akan memiliki efek seperti itu. Dia langsung gembira dan mengikuti kedua lelaki tua itu ke puncak gunung dengan mudah. Tujuh ratus. Gunung yang mengjulang tinggi mengjulang dari tanah dan menembus awan. Tidak mungkin melihat puncak gunung dari bawah. Feng Hao dan dua lainnya telah berjalan di tangga batu selama hampir enam jam, tapi sepertinya mereka masih berada di kaki gunung. Saat mereka melihat ke atas, cuaca masih mendung. Mereka tidak mengetahui di mana puncak gunung itu berada. Seolah-olah gunung itu meluas hingga ke luar angkasa. Namun, Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Untungnya, energi biru menekan garis keturunannya. Kalau tidak, kegelisahan garis keturunannya tidak akan mudah untuk ditanggung. Feng Heng tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, dia tidak tahu betapa sulitnya bagi orang-orang dengan garis keturunan kaisar untuk berjalan di gunung akumulasi kaisar. Namun, ketiga lelaki tua itu mengetahuinya dengan baik. Setelah beberapa jam, ekspresi Feng Hao tidak berubah sama sekali. Hal ini mengejutkan mereka. Anak yang menakutkan. Dia memahami bahwa tubuh Feng Hao pasti memiliki semacam energi yang tidak kurang dari kekuatan ilahi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menekan kegelisahan garis keturunan kaisar. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda pada tubuh Feng Hao. Dia tidak bisa merasakan gelombang energi yang sebanding dengan kekuatan ilahi. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Hao menutupinya. Sehari berlalu, mereka tidak dapat melihat dasar gunung. Mereka tidak dapat melihat puncak gunung tersebut. Seolah-olah mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Dua hari berlalu, itu masih sama. Pada hari ketiga, pemandangan aneh muncul di depan mata Feng Hao. Puncak gunung itu begitu tinggi hingga seolah-olah mencapai langit dan menyentuh bintang-bintang di alam luar. Untayan kekuatan bintang melonjak dari alam luar dan mengalir ke puncak gunung seperti aliran sungai perak. Kemudian, mereka berguling ke bawah dan beriak dengan lingkaran cahaya yang mempesona. Gunung akumulasi kaisar yang diciptakan secara pribadi oleh kaisar klan Feng terus-menerus dibaptis oleh kekuatan bintang dari luar angkasa. Itu telah mencapai keadaan keabadian. Bertahun-tahun telah berlalu, namun keadaan masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Semakin tinggi dia pergi, semakin tak tertahankan bagi Feng Hao. Pembuluh darah di tubuhnya sedikit gelisah, dan bahkan energi biru tidak dapat menekannya. Keadaan pikirannya yang tenang juga terpengaruh, dan dia tidak dapat berbicara dan tertawa seperti sebelumnya. Setelah tiga hari penuh, Feng Hao akhirnya mencapai puncak gunung. Patung seorang pria berdiri di puncak gunung, dan kekuatan bintang dari alam luar seakan tertarik oleh patung ini. Wajahnya tampan dan ciri-cirinya berbeda. Tubuhnya tinggi dan kokoh, matanya cerah dan jernih, mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Di bawah pembersihan kekuatan bintang-bintang, seluruh tubuhnya memancarkan kilau samar, beriak dengan lingkaran cahaya yang tak terlukiskan. Aura-aura agung tetap ada, menyebabkan hati seseorang bergetar. Dia seperti dewa suci yang hidup, menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk tunduk padanya. Saat ketiga tetua dan Feng Heng muncul, mereka segera berlutut dan bersujud dengan hormat kepada patung itu. Ini adalah penguasa agung klan Feng. Feng Hao menata patung itu dengan bingung. Gelombang yang tak bisa dijelaskan berdesir di hatinya. Dia sepertinya telah menjalin hubungan dengan patung itu. Seluruh tubuhnya terbenam dalam keadaan tenang. Seolah sedang ditarik oleh sesuatu, dia langsung duduk di depan patung itu. Anehnya, dia tidak menutup matanya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke mata patung itu, seolah sedang mencoba menjalin hubungan. Cici. Beberapa saat kemudian, mata patung itu tampak hidup. Kilaunya perlahan bergulir, dan sepasang mata itu memuntahkan energi bintang putih keperakan langsung ke mata Feng Hao. Tubuh Feng Hao gemetar. Sebuah kitab suci yang tak terlukiskan dengan jelas diproyeksikan dalam benaknya. Itu hanya sebuah bagian pendek, tapi itu terukir dalam di jiwanya. Dia tidak akan pernah melupakannya. Begitu saja, dia secara diam-diam dan alami mulai mengedarkan kitab suci kuno. Seketika, darah di tubuhnya mulai beredar seiring dengan kitab kuno. Niat yang sangat kuat menyebar dari hatinya. Tubuhnya segera mulai memancarkan kilau yang sama seperti patung itu, menyelimutinya dan membentuk kepompong ringan yang besar. Bangun. Darah di tubuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Kilau di dalam tubuhnya mengikuti aliran darah dan membasuh setiap sudut tubuhnya. Fisiknya menguat dengan cepat, meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Peningkatan semacam ini juga mencakup tulang belakangnya. Di bawah pembersihan kilau darahnya, tulang punggungnya menjadi jernih, seperti naga giok yang akan dibangkitkan. Ini berarti ranah Feng Hao juga meningkat pesat. Pembuluh darah kaisar telah diaktifkan. Melihat pemuda yang diselimuti ke pompong cahaya, mata ketiga tetua dan Feng yang dipenuhi dengan kegembiraan. Ini berarti klan Feng telah mendapatkan kekuatan kuat lainnya. Desir-desir. Dengan dua suara lembut, satu sosok putih dan satu hitam terbang keluar dari tubuh Feng Hao dan berdiri di samping patung itu. Apa itu? Mata ketiga tetua itu menyipit. Saat mereka melihat benda berbulu dan naga hitam yang panjangnya sekitar setengah meter, mata mereka langsung bergetar. Hindari naga. Sekilas, dia mengenali identitas naga hitam kecil itu dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Desir. Melihat tangan besar itu menggenggamnya, naga hitam kecil itu mengernyitkan hidungnya dengan jijik. Tubuhnya sedikit terpelintir, dan langsung menghilang. Namun, tangan tetua itu langsung menerobos ruang dan meraihnya. Namun, naga hitam kecil itu seperti seekor ikan loah kecil yang licin, langsung terlepas dari jangkauan tangan si tua. Ia secara acak berpindah-pindah ruang angkasa, muncul dan menghilang sesuka hati. Setelah sekian lama, ketiga tetua terus-menerus menyerang ratusan kali, namun semuanya meleset. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan, naga hampa memiliki bakat bawaan luar angkasa. Mata ketiga tetua bersinar dengan cahaya ilahi. Melihat naga hitam kecil itu menggoyangkan ekor kecilnya, mereka berteriak dengan semangat. Naga hampa adalah keturunan naga nila kandi, dan bakat spasial bawaannya membuat semua ahli di dunia ini tidak bisa melakukan apapun padanya. Misalnya, meskipun ketiga tetua telah menjadi orang suci, mereka tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap naga hitam kecil itu. Mereka tidak dapat menangkapnya. Jadi, belum pernah ada orang di dunia ini yang memiliki naga sebagai tunggangannya. Dan ini juga alasan mengapa ketiga tetua ingin menangkap naga hitam kecil itu. Jika mereka memiliki naga hampa sebagai hewan peliharaan, maka kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Mungkinkah naga hampa ini milik Feng Hao? Melihat naga hitam kecil berputar-putar di sekitar Feng Hao, ketiga tetua itu menatap kosong. Harus. Di samping, Feng Hang melihat semuanya dengan jelas dan mengangguk dengan susah payah. Pemuda ini sepertinya telah menciptakan keajaiban lain. Dia sebenarnya punya naga sebagai hewan peliharaan. Tiga tetua, makhluk itu seperti hewan peliharaan yang menemani Feng Hao ke tanah terlarang untuk memetik bunga ki dan buah ki. Dia menunjuk bola kecil itu dan berkata kepada ketiga tetua. Benda apa ini? Terima kasih.